Intro Anda masih bersama kami di Berita Romadhan Berbicara Romadhan apalagi berbuka puasa tidak lengkap rasanya tidak menggunakan takjil Takjil yang senantiasa menemani kita saat berbuka biasanya diberdagangkan secara dadakan oleh pedagang-pedagang yang muncul secara dadakan pula Pedagang-pedagang atau ketakjil apa aja yang ada di Muroya ini dia yang bertanya Bulan Ramadhan merupakan momen tersendiri bagi sejumlah masyarakat yang ingin mencari penghasilan lebih dengan cara menjadi pedagang dadakan Ya, seperti sudah menjadi tradisi banyak warga yang memanfaatkan waktu luangnya untuk berdagang makanan-makanan dan minuman atau takjil seperti yang terlihat di Jalan Haji Juhri Jalan Haji Juhri Pemantauan berita Ramadhan 8 Juli 2016 yang lalu, pedagang takjil berjejer berdagang di sepanjang jalan ini dengan peralatan sederhana, lapak-lapak menyajikan berbagai makanan mulai dari es buah, kolak, gorengan, sampai masakan berat pun tersedia di sini berat pun tersedia di sini beberapa jam sebelum berbuka puasa berdatangan para pedagang yang merupakan warga sekitar pada bulan puasa pada bulan puasa tahun ini tidaklah lebih ramai dari berikut adalah salah satu penuturan penjual yang berdagang di sini oh, kalau kue-kue kayak gini biasanya bikin sendiri atau ini selamat menikmati lalu bagaimana lalu bagaimana komentar pembeli dengan adanya pedagang iya kan lebih gampang beli harganya juga terjangkau gak mau-mahal banget Rp. 5.000 kan biasanya kalau tambah banyak pedagang di sini terganggu gak sih? ya apa diuntungin? ada terganggunya diuntunginnya sih Rp. 50.000 lah seri aja gitu terganggunya macet yang menguntunginnya dia jadi gampang dia pajar gak terlalu jauh terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih sudah menonton!